Saudara seorang perempuan berusia 55 tahun terjatuh saat sedang menjemur pakaian di unit apartemennya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara kemarin. Korban jatuh dari lantai 21 apartemennya dan mengalami patah lengan. Penghuni apartemen Gading Nias dikejutkan dengan peristiwa jatuhnya seorang perempuan berusia 55 tahun berinisiat AN dari lantai 21. Tubuh korban AN langsung meringpas sebuah mobil yang sedang terparkir di halaman apartemen. Korban pun langsung tak berdaya terbaring di atap mobil. Korban yang tinggal sendirian di unit apartemen ini diduga terjatuh saat sedang menjemur pakaian di balkon. Korban selamat, namun mengalami luka patah pada bagian lengang. Benar bahwasannya tadi posi Kelapa Gading menerima laporan dari masyarakat bahwasannya ada seorang wanita parubaya yang jatuh dari apartemen Gading Nias. Sekiranya pukul 03.15.00. Terus setelah jatuh langsung warga sekitar membawa berobat ke rumah sakit Gading Nias. Dan alhamdulillah korban juga maselamat dan cuma hanya mengalami luka patah di lengang sebelah kiri. Sejumlah anggota polsa Kelapa Gading langsung melakukan pengecekan ke unit apartemen korban. Hingga kini korban masih dirawat di rumah sakit Gading Pluit, Jakarta Utara.